Intro Bismillahirrahmanirrahim Pest Release No. 184 Garis Mering Set Mendatar GTC 19 Garis Mering 7 Rumawi Garis Mering 2020 Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau Senin 6 Juli 2020 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkembangan kasus COVID-19 Saudaraku tercinta, Alhamdulillah pada hari ini tidak terdapat penambahan kompirmasi kasus positif COVID-19 Selanjutnya, Alhamdulillah pada hari ini terdapat 5 orang pasien sembuh COVID-19 di Kota Batam Yaitu 1. Pasien No. 151 atas nama NYYA berusia 20 tahun yang bersangkutan berasal dari kluster Hock Eden Fack Batam 2. Pasien No. 192 atas nama NYYA berusia 36 tahun yang bersangkutan berasal dari kluster Hock Eden Fack Batam 3. Pasien No. 197 atas nama NYYA berusia 57 tahun yang bersangkutan berasal dari kluster TOS 3000 Batam 4. Pasien No. 253 atas nama NYYA berusia 37 tahun yang bersangkutan berasal dari kluster PT FCS Plastik Batam 5. Pasien No. 257 atas nama TNRPW berusia 24 tahun yang bersangkutan berasal dari kluster PT PCS Plastik Batam 2. Kumulatif data perkembangan COVID-19 1. Batam kumulatif jumlah kasus hari ini 2, 3, 9 tidak ada penambahan 2. Kasus aktif berkurang 5 orang dari 31 orang meninggal tetap 11 orang 3. Sembuh 1, 9, 7 bertambah 3 orang 2. Tanjung Pinang 27 orang tidak ada penambahan 3. Kasus aktif 1, 9 bertambah 3. Kasus aktif 1, tidak ada penambahan 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 Empat karimun, kumulatif jumlah kasus masih tetap 8 orang, kasus aktif 1 orang, maaf kosong, meninggal kosong, sembuh tidak ada penambahan tetap 6 orang. Lima lingga, kumulatif jumlah kasus 1 orang, tidak ada penambahan, kumulatif aktif, kasus aktif kosong, meninggal masih tetap 1, tidak ada penambahan, sembuh kosong. Enam Natuna, kumulatif jumlah kasus kosong, 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 anambas sama kosong, sabuk Nusantara masih tetap 3, tidak ada penambahan, kelut 29 orang masih tidak ada penambahan. Lokasi perawatan dan karantina pasien COVID-19 Kota Tanjung Pinang, total 1 orang, rincian 1 orang, masih di rumah sakit umum daerah Raja Ahmad Tabib 2, Kota Batam, total 31 orang, rincian 1 orang rumah sakit badan pengusahaan 30 orang karantina rumah sakit COVID-19 galang 3, Kabupaten Bintan, total 1 orang, 1 orang di karantina rumah sakit singgah, rumah sakit Raja Ahmad Tabib Data pelintasan pekerja Minggeran Indonesia 1, Malaysia ke Kepulauan Riau A, Pintu Batam Center, 4 Juli, kosong, 5 Juli, 1,54 Singapura ke Kepulauan Riau, kosong, kosong Total kedatangan 5 Juli 2020, 154 orang, selisih kedatangan 1,54 Dekapitulasi data pelintas PMI dari Malaysia ke Kepulauan Riau 1, periode 1 Juli 2020 sampai dengan 5 Juli 2020 berjumlah 463 orang 2, periode 18 Maret 2020 sampai dengan 5 Juli 2020 berjumlah 49,635 orang Agenda gugus tugas COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau 1, tim reaksi cepat BPBD, Provinsi Kepulauan Riau melakukan kegiatan penyemprotan cairan despiktan di Masjid Al-Ihsan Jalan Tugu Pahlawan dan Masjid Al-Palah Jalan Usman Harun, Teluk Keriting, Kota Tanjung Pinang 2, tim bersatu lawan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau di Batam melakukan kegiatan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan melakukan sosialisasi dan edukasi terkait COVID-19 Sekaligus penyerahan bantuan masker kepada anggota OSIS serta perwakilan guru di SMA Negeri 12 Batam Jalan Pantai Indah RT1 RW9 Tanjung Uma Kecematan Lubuk Bajak, Kota Batam Sebanyak 750 pises Kemudian menyerahkan bantuan masker 450 pises ke harian pagi Batam Pos di Gedung Gerahapena Lantai 2 Jalan Raya Batam Center Terutama untuk karyawan dan loper Selain itu juga dilakukan sosialisasi mengenai percepatan penanggulan COVID-19 di Kota Batam Saudara-saudaraku tercinta Marilah budayakan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS Betapa pentingnya kesehatan bagi kehidupan di tengah pandemi ini Bahu-membahu, bergotong-royong Bersama-sama kita lakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Perjuangan kita belum berakhir Tetaplah disiplin dalam menjalankan protokol-protokol kesehatan Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maksa melindungi kita semua dan mampu mengangkat wabah ini Agar kita dapat beraktifitas seperti semula Demikian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya